Pecahan yang senilai dengan 3 per 5 Soal yang pertama kita mencari 4 pecahan yang senilai Dan yang kedua adalah kita mencari dari 4 pecahan ini manakah yang senilai dengan 3 per 5 Oke langsung saja ke soal yang pertama kita mencari 4 pecahan yang senilai Nah untuk mendapatkan pecahan senilai kita harus tahu dulu bahwa pecahan itu terbagi menjadi 2 bagian Yaitu pembilang dan penyebut, pembilang di bagian atas dan penyebut itu di bagian bawah Nah untuk mendapatkan pecahan yang senilai ini baik pembilang maupun penyebut itu harus dikali atau dibagi dengan angka yang sama Oke dan selanjutnya hal yang pertama harus kita cari adalah Bisakah pecahan 3 per 5 ini kita bagi menjadi pecahan yang lebih sederhana Nah tetapi kita lihat bahwa angka 3 dan 5 ini sama-sama bilangan prima sehingga tidak bisa dibagi dengan bilangannya yang lain Berarti tidak bisa kita sederhanakan langsung saja kita kalikan saja Berarti kita kali 2 pada saat pembilangnya dikali 2 penyebutnya pun harus dikali 2 Sekarang 3 dikali 2 adalah 6 dan 5 kali 2 adalah 10 Lanjut kita bisa mencari pecahan senilai dengan mengkalinya dengan angka 3 Penyebutnya pun kali 3 3 dikali 3 adalah 9 5 dikali 3 adalah 15 Kemudian kita bisa kali 4 juga disini juga dikali 4 3 dikali 4 adalah 12 5 dikali 4 adalah 20 Terakhir kita bisa kasih dengan kali 5 dikali 5 3 dikali 5 adalah 15 5 dikali 5 adalah 25 Sampai sini kita bisa mendapatkan 4 pecahan yang senilai dengan 3 per 5 Lanjut kita ke soal yang kedua Kita cari tahu manakah dari 4 pecahan ini yang senilai dengan 3 per 5 Caranya bagaimana caranya kita pakai cara sederhana ini saja Kita tulis Untuk soal-soal pecahan ini Kita tulis saja angka 3 per 5 di bagian kanannya Jadi kita tuliskan saja ini 3 per 5 disini Nah kita lihat 18 dengan 3 Berarti 3 ini dikali berapa supaya 18 Harus dikali dengan 6 Pada saat pembilangnya dikali 6 Penyebutnya pun harus dikali 6 6 dikali 5 adalah 30 Dan ini jawabannya juga 30 Berarti yang A itu adalah pecahan yang senilai Kemudian yang 30 per 5 adalah 2 Apakah senilai dengan 3 per 5? Kita tulis 3 per 5 disini 30 itu adalah perkalian 3 dikali dengan 10 Pada saat atasnya dikali 10 Yang bawahnya pun harus dikali dengan 10 5 dikali 10 itu adalah 50 Tetapi ini 52 berarti ini salah Berarti B itu tidak senilai Lanjut yang C Kita tulis 3 per 5 disini 21 itu adalah perkalian antara 3 dikali 7 Nah karena atasnya dikali 7 Ininya bawahnya pun harus dikali 7 5 dikali 7 adalah 35 Bukan 30 Berarti ini sini tidak senilai Kita coret Terakhir yang D 3 per 5 kita tulis 60 itu adalah perkalian antara 3 3 dikali 20 Dan bawahnya pun harus kita kali 20 5 kali 20 adalah 100 Bukan 90 Berarti D nya pun juga tidak senilai Oke Kita sudah dapatkan bahwa pecahan yang senilai dengan 3 per 5 adalah Yang A yaitu yang 18 per 30 Oke ade-ade semoga ade-ade mengerti bagaimana mencari pecahan yang senilai dengan 3 per 5 ini Dan bermanfaat bagi kita semua Sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua